Bapak Bisa Polres Cianjur menangkap dua orang pelaku yang menewaskan seorang pria di hari lebaran dengan kondisi luka sabetan senjata tajam. Pelaku tak lain adalah tetangga korban. Motif para pelaku tersebut dendam kepada korban lantaran sering dihina dan dicacimaki. Kasus pembunuhan Cepi Abdul Rahman 60 tahun yang ditemukan warga bersimbah darah di bagian kepala dan perut di Jalan Kampung Sukahegar Desa Panyusuhan Kecematan Sukaluyu saat hari lebaran kedua pada minggu pagi 23 April 2023 yang lalu akhirnya terungkap. Empat hari setelah tawasnya korban, petugas Satres Krim Polres Cianjur berhasil menangkap kedua pelaku pembacokan AM alias IIP dan S alias EPOK yang melarikan diri dan bersembunyi di daerah Jakarta dan Tangerang. Keduanya merupakan kakak beradik dan tetangga korban. Pembacokan ini bermotif dendam terhadap korban yang seringkali menghina dan cacimaki hingga meludahi wajah istri salah satu pelaku. Pelaku yang sudah tidak bisa menahan emosi membawa sebuah kapak dan pisau bertemu korban yang tengah berjalan kaki menuju kediamannya. Tanpa basa-basi, AM alias IIP salah satu pelaku dengan membabi buta membacokan kapak ke kepala korban berulang kali. Sedangkan S alias EPOK membacokan kapak ke perut korban. Korban langsung tersungkur dan tewas di tempat akibat luka-luka serius, hantaman senjata tajam hingga korban bersimbah darah. Setelah melihat korban tak berdaya, kedua pelaku melarikan diri ke daerah Jakarta dan Tangerang. Saat ditemukan warga, korban sudah tak bernyawa dengan luka bacok di bagian kepala dan perut. Menurut Kapolres Cianjur, AKBP Azhari Kurniawan, dari tangan kedua pelaku petugas menyita sebuah kapak, pisau dan pakaian yang digunakan korban. Perjuatan tersebut digasari oleh emosi atau dendam kepada korban yang pernah melakukan penganiaan kepada tersangkahan. Selain menurutkan penganiaan juga korban ini pernah menurut, menurut keterangan tersangkahan, pernah melubahi dan melubahi antikipal bagi potensi tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku diancam pidana penjara selama 15 tahun.